KPI itu tidak mengurus artis-artis untuk di blacklist, itu bukan urusan KPI Kita kemarin itu bukan melaporkan Dennis atau men-checklist, enggak Kita minta kepada kalau KPI ini lembaga penyiaran Indonesia Diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Dan ada peraturannya juga, namanya Pedoman Perilaku Penyiaran Bentuknya peraturan, Nomor 1 2002 Bang, lembaga lulusensor, beda bos Lembaga lulusensor itu sama KP beda Lembaga lulusensor adalah untuk prafilm sebelum ditayangkan, disensor terlebih dahulu Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini masih perkembangan kasus Dennis Ikarista yang dilaporkan ke KPI Komisi penyiaran Indonesia oleh pengacara Acong Latif dan juga Tiara Malin Agar KPI men-stop atau memboikot acara televisi Atau memerintahkan testasiun televisi untuk memboikot Dennis Ikarista Karena dianggap telah merusak mental dan acara-acara yang ada di televisi Dan kali ini pengacara Acong Latif menjawab telak apa yang dikatakan Nikita Mirzani Hal itu diungkapkan di channel atau akun Instagram dari Daus Mini Yang kemudian diupload di channel Youtube Instastory Nah bagaimanakah Acong Latif menjawab Nikita Mirzani dan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Karena memang kita tahu Nikita Mirzani pernah membuat konten Youtube Yang seakan-akan disana membela Dennis Ikarista Ayo simak kupas TV-TV Fakta Bangpin berikut ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Artis mau di blacklist maupun nggak ngurus dia Dia tuh lembaga lulus sensor Nah ini nih Kalau otak tidak ada ilmu dan pengetahuannya KPI dibilang lembaga lulus sensor beda bos Lembaga lulus sensor itu sama KPI beda Lembaga lulus sensor adalah untuk pre-film sebelum ditayangkan Di sensor terlebih dahulu Kalau KPI ini lembaga penyiaran Indonesia Diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2002 Dan ada peraturannya juga Namanya perdoman perilaku penyiaran Bentuknya peraturan nomor 1 tahun 2012 Nah begitulah bantahan dari pengacara Acong Latif Pengacara yang mewakili komunitas artis senior Indonesia Yang melaporkan Deni C. Karista Selanjutnya Acong Latif juga membantah perkataan Nikita Mirzani Bahwa KPI tidak berwenang untuk memblacklist seorang artis Hal ini dijawab oleh pengacara Acong Latif Untuk menjawab pernyataan Nikita Mirzani KPI itu tidak mengurus artis-artis untuk di blacklist Itu bukan urusan KPI Kita kemarin itu bukan melaporkan Dennis Atau men-checklist Enggak Kita minta kepada lembaga penyiaran Indonesia ini Untuk melarang lembaga-lembaga penyiaran televisi-televisi dan radio Mengundang Dennis Untuk melarang Dennis tidak boleh diundang di lembaga-lembaga Atau stasiun-stasiun TV lagi Kenapa? Karena acara yang mengundang Dennis ini Hampir rata-rata cenderung kepada konflik dan menimbulkan permusuhan Contohnya dengan Dewi Persik Dengan Kuya-Kuya Tiara Merlin Dan lain sebagainya Kenapa? Di peraturan dan undang-undang itu Sudah disebutkan Acara itu harus Menghibur Bikin nyaman Dan mendidik Dan mengangkat asas-asas kesopanan Dan itulah dasarnya kita kenapa ke KPI Bukan melaporkan atau menceklis artis Tapi lembaga-lembaga penyiaran atau stasiun-stasiun TV ini Supaya KPI melarangnya mengundang Dennis Itu Paham gak? Jangan-jangan gak paham Makanya gunanya kuliah Jangan lupa kuliah nih Sekolah aja kayaknya belum pernah Gak tau sampai mana Yang saya tau Masuk pesantren Sekitar 2 tahunan Gak tau dikeluarkan Atau gak lulus apa Makanya ilmunya gak sampai Walaupun ada berita Tidak paham Sehingga pemahamannya Beda KPI dibilang Lebaga lulus sensor Kita kesana dibilang Untuk menceklis Atau melaporkan artis Beda Kami tau aturan Kami tau undang-undang Karena saya punya ilmunya Saya paham Saya ahli di bidang hukum Otak saya tuh ada ilmunya Bukan otak-otak yang lain yang tidak ada ilmunya sama sekali Dan kita ke KPI ini Kasian Dennis Coba Dennis live aja Dihina orang Dibully orang Gitu loh Mertabat itulah Mertabat manusia Itulah Yang kita Sebagai masyarakat Apalagi saya Sebagai penegak hukum Punya kewajiban Untuk Menjaganya Makanya minimal Mengantisipasi Biar tidak berkelanjutan Dennis ini dibully Salah satunya adalah KPI lah Meminta kepada Lembaga-lembaga penyiaran ini Untuk Tidak mengundang dulu Kecuali dia berubah Itu loh Gitu Bos Kau orang miskin Makanya di Letehan Kau orang kaya kan di mall Kau orang miskin di Letehan Makanya sayul Sayul Halo Assalamualaikum Nih kita Sekarang lagi Berjalanan Menuju KPI Nih saya ditemani Bersama Pengacara saya Papa Ayo Latif Halo Pak Oke kita mau Ngapain sih Buat aku Jadi saya baru dijemput Pakai Ferrari Beliau ini Kita mau ke KPI Kita dalam bentuk Peduli terhadap Kawan-kawan Seniman Seniman yang ada di Indonesia Agar Seniman Indonesia ini Harus berkualitas Salah satunya Orang-orang yang tidak berkualitas Apalagi yang Stress dan gila Itu Tidak boleh Dikasih ruang Untuk pengen jadi artis Kalau saya kan udah pengacara ini Udah artis Jadi Siapapun itu Demi Nama baik Seniman Indonesia Kita harus sentikan Hal-hal yang memang Tidak baik terhadap Seniman Indonesia Bukan karena Saya orang Madura Dewa Beladewi Persik Dan karena Dan karena beliau Adalahkan saya Bukan Tapi bentuk kepedulian Kita Mengatasnamakan Aliansi Peduli Seniman Indonesia Secara Budaya Secara Ketika 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 Bela Dewa Persik Karena satu daerah Satu darah Salam Setongdere Tapi Ini adalah Secara keseluruhan Saya bela Semua Seniman Artis Pelaku seni Produser-produser Semuanya Yang ada di Indonesia Itu Oke Terima kasih Waalaikumsalam